5 fakta menarik dibalik kemerdekaan Republik Indonesia Yang pertama, terkait tiang bendera dadakan ternyata untuk proklamasi kemerdekaan digunakan tiang bendera yang sebenarnya terbuat dari bambu yang disiapkan hanya beberapa saat sebelum acara dimulai Yang kedua, berhubungan dengan kondisi kesehatan Bung Karno Pada saat itu, Soekarno sedang menderita sakit malaria dan bahkan tertidur selama 2 jam sebelum pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia Yang ketiga, naskah asli proklamasi pernah dibuang ke tempat sampah oleh Sayuti Melik karena dianggap tidak diperlukan Naskah tersebut kemudian ditemukan oleh seorang tokopers bernama BM Diah di tempat sampah setelah 46 tahun dan akhirnya dikembalikan kepada negara Yang keempat, rekaman suara terkenal Bung Karno saat proklamasi bukanlah rekaman asli saat itu melainkan rekaman ulang yang dibuat sekitar 5 tahun setelah kemerdekaan Dan yang terakhir, bahwa Jepang pernah merampas film foto milik Franz Mendur yang mengabadikan momen proklamasi kemerdekaan Indonesia Mendur berbohong dengan mengatakan bahwa negatif film tersebut sudah diberikan kepada barisan pelopor Padahal, sebenarnya ia menyembunyikan film foto tersebut di bawah pohon di halaman kantor Asia Raya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!